Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan saya Melki reman saya pada hari ini tentang kepekaan terambil dari Matius 13 ayat 12 yang bunyinya karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada kepadanya akan diambil daripadanya nah ayat di atas bukan bicara tentang harta atau kekayaan tetapi berbicara tentang kita mendengar firman Tuhan bagaimana hasil atau reaksi daripada firman Tuhan itu sendiri dalam hidup kita jadi kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi kita melupakannya maka Tuhan bilang itu kita tidak mempunyai tapi kalau kita mendengar firman Tuhan kita perlengkannya dan kita melakukannya maka disebut kita mempunyai pada saat kita mempunyai maka kita akan diberikan sehingga berkelimpahan jadi jangan salah tentang ayat ini jangan dipakai untuk tentang urusannya harta atau dunia nah berarti tentang bicara kepekaan kita di dalam melakukan firman Tuhan jangan jadi hanya pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman Tuhan Yaakubus bilang berbahagialah orang yang mendengar tetapi juga yang terlebih yang melakukannya pada saat kita melakukan firman Tuhan kita pekakan firman Tuhan maka kita mengasah melatih telinga rohani kita sehingga Tuhan berkata bahwa bareng siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar artinya apa? walaupun kita punya telinga tapi kalau kita tidak melakukannya berarti kita juga sama dengan orang yang tidak bertelinga begitu tegasnya jadi kepekaan perlu dilatih sehingga kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan pada saat goncangan pada saat tekanan datang pada saat kita mengisi firman Tuhan dengan hidup kita dengan firman Tuhan maka goncangan tekanan akan mengantam kita yang keluar dari firman yaitu apa? ucapan syukur dan lebih mengerti tentang kenak Tuhan pada saat kita melakukan firman Tuhan kita mengenal lebih dalam lagi akad pribadi Tuhan dalam hidup kita Tuhan memberkati biar akhirnya Tuhan memberkati juga untuk Lita Santoso dan juga untuk Christian Niem dan juga Mybox Sudar Mentor Didi Fit God bless you all Tuhan memberkati senantiasa Amen Tuhan memberkati senantiasa